Pemirsa, Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penginternasionalan Bahasa Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta dari perwakilan lembaga pendidikan, kursus dan instansi terkait yaitu Distrik Batam, Disbutpar Batam, Universitas Internasional Batam, Universitas Putra Batam, Sekolah Global Indo-Asia, SMA Materia Wira Batam, SMA Harapan Utama, SMA Negeri Lima Batam, Credible College, SOLAS atau School of Language, dan Rumah Bahasa Batam. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau Rahmat menyampaikan melalui kegiatan ini lembaga-lembaga pengelola BIPA diharapkan bisa berkolaborasi aktif di segmennya masing-masing dalam mendukung usaha diplomasi lunak negara dan bangsa Indonesia. Hendra Nugraha dari Universitas Internasional Batam menyampaikan peluang, tantangan, dan solusi dalam melaksanakan program BIPA di Kepulauan Riau khususnya di UIB. Kami dari Sekolah Global Indo-Asia sangat mendukung terjadinya program ini khususnya di Batam karena ini menjadi wadah untuk kami guru-guru yang mengajar bahasa Indonesia untuk pengantar asing dan mendapatkan sumber yang baru untuk memfasilitasi situasi otakmi dari negara asing. Dan selain itu juga kami mengharapkan mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung tidak hanya sampai sekarang karena ini sangat bagus sekali untuk pengembangan BIPA di Kepulauan Riau khususnya di Kepulauan Riau khususnya di Kepulauan Riau. BIPA adalah program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang meliputi kemampuan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Program ini bertujuan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tim Liputan TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.